Oke guys, Assalamualaikum balik lagi ya guys Dengan Jaki Nah, untuk video kali ini gue mau bahas Heksa Sekarang tanggal 1 November pukul 17 lewat 20 menit Saham Heksa ini turun, turunnya sekitar 1% atau 2%an Di angka 5.450 Nah, kalau kita sekilas melihat di RTI EPS di kuartal 2 tahun 2024 Ingat guys ya, gue kemarin ngeliat di Stockbit Heksa ini banyak yang komplain Kok baru sih Sorry guys, agak bersendawa Kok Heksa baru kuartal 2 sih, yang lainnya udah kuartal 3 Ada aja yang kayak gitu ya Heksa ini Kuartal 1 nya itu terhitung dari bulan April sampai Juni Kuartal 2 nya itu terhitung dari bulan Juli sampai September Jadi yang lo lihat itu di kuartal 3 Sorry, kuartal 2 ya berarti ya Kuartal 2 Heksa itu ya berarti kinerja dari bulan Juli sampai bulan September Jadi memang gak ada kesalahan guys di RTI itu Nah, kalau sekilas melihat di RTI memang EPSnya turun Memang EPSnya turun Cuman, kayak begini guys Heksa ini ya Secara kuartalan, coba lihat Secara kuartalan Yang tadinya ada di angka 91 juta USD Pendapatannya Berada di angka sekarang 228 juta USD Nah, sebulan sebelumnya Sebelum video ini ya guys ya Gue membuat video mengenai Bagaimana persaingan di industri alat berat Jadi gue buat videonya alat berat Belanja saham Bagaimana? Gue gak menyimpulkan apa-apa disini Tapi gue mengajak lo untuk berpikir dan berdiskusi Memang jawabannya macam-macam Ada yang Wah, memang mengancam nih bang Sani Ya Sani mengancam alat berat-alat berat dari Cina Sebenarnya, kalau dilihat dari Dari apa yang disampaikan oleh pihak manajemen Heksa Memang Mereka menyampaikan bahwa Ya akhirnya market share dari Heksa itu Ya belum bertumbuh secara signifikan Masih di angka 21% Masih di angka 21% Market share Ya market share dari Heksa Ya 21% Nah Si manajemen menyampaikan bahwa Memang akhirnya jadi banyak gitu loh Karena ada Sani itu Cuman Ada beberapa pelanggan Yang memiliki Loyalitas terhadap perusahaan-perusahaan Jepang Gitu loh guys Lebih suka Yaudah lah gue sukanya Hitachi Ada beberapa pelanggan Awalnya Memang gue sempat menganggap Bener nih Seperti ini gitu ya Ternyata Awalnya gue menganggap gitu Bener nih Seperti ini Itu masif loh Sani gitu ya Kan di video yang ini juga banyak yang komentar Banyak yang komentar Sani tuh banyak loh Udah mulai banyak Bahkan di jalan juga gue Sekarang mulai sering loh Ngelihat alat berat Sani Cuman Ternyata Apa yang disampaikan manajemen Bahwa si Hexa Punya berbagai macam Cara Berbagai macam metode Gitu ya Ya terbukti Sementara ini Sampai di kuartal 2 Tahun 2024 Terbukti bahwa Mereka masih bisa survive Masih bisa survive Ngelihatnya dari mana Ngelihatnya dari pendapatan dulu aja guys Yang tadinya Secara kuartalan Dapat 91 juta Sekarang menjadi 228 juta Itu Itu yang pertama Untuk Hexa Jadi sebenarnya Yang membuat EPS nya turun apa Kan begitu pertanyaannya kan Karena kan Biasanya investor tetap melihatnya Dari Bottom line ya Dari laba bersihnya Yang pertama kita udah tau nih Bahwa Dia masih bisa survive Salah satu indikator Bahwa si perusahaan masih bisa survive adalah Kita lihat dari penghasilannya dulu Oh ternyata dia malah naik nih sebenarnya Nah yang membuat turun apa? Berbagai macam Ada kenaikan beban Gaji Pegawai Kemudian ada penurunan US dollar Jangan lupa saat ini Kursus US dollar itu ada di angka 15.100 Kalau berdasarkan laporan keuangan dari Hexa Ya kalau misalkan kita masih pakai angka 16.000 Dia bisa jadi 200 nih EPS nya Ya lebih dari 80an Tapi kan 15.138 Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi Sehingga EPS nya turun Karena memang di kuartal 3 tahun 2024 Ya di bulan September maksudnya ya Itu US dollar lagi rendah guys Makanya saham seperti ICBP INDF GJTL Itu labanya cukup besar tuh Di kuartal tersebut Karena Ada keuntungan selisih kurs biasanya Kayak begitu Dan ini dialami oleh Hexa juga Karena Laporan keuangannya Hexa dalam US dollar Itu yang kedua Ya jadi Yang pertama dia masih solid Untuk top line nya Yang kedua Ya penurunannya Bukan murni karena Jelek Banyak ditinggal konsumennya Enggak Karena ada beberapa faktor yang tadi gue sebutkan Kenaikan beban Seperti gaji, pegawai, pemeliharaan, penyusutan Dan Penurunan US dollar itu sendiri Karena laporan keuangan si Hexa dalam US dollar Yang ketiga Terkait dengan Beban hutangnya Yang cukup besar Atau membesar Ya Hexa Memang Lagi Melaksanakan Nah ini guys nih Dia mencoba untuk Lebih Menyewakan alat beratnya Makanya alat beratnya Ini penyewaan alat berat Kepada pihak ketiga Ini naik nih datanya nih Yang tadinya 5 juta US dollar Menjadi 7 juta US dollar Dan untuk menyewakan alat berat ini Membutuhkan biaya yang besar Jadi supaya Stoknya tidak menumpuk Tapi Si Hexa Hitachi juga tidak kehilangan konsumen Butuh biaya yang besar Itulah yang menjelaskan Kenapa Hutangnya Meningkat Yang pertama Yang kedua Dividend payout Rasionya Yang biasanya 80% Menjadi 70% Ya karena Hexa lagi mencoba juga nih Untuk serius di Jasa penyewaan alat berat Makanya kalau kita lihat Datanya memang meningkat Kesimpulannya bagaimana Nah Kan kita udah tau nih Bahwa secara Topline Dia masih solid Makanya itu pula Yang menjelaskan Kenapa Saham Hexa Meskipun Kelihatannya di RTI EPS nya Turun Tapi Yang megang Sahamnya Gak terlalu panik Biasanya kalau panik Turunnya bisa sampai 5% 6% Gitu ya 7% Tapi Bisa jadi Investornya Yang ada di dalam Hexa Itu masih melihat Yang tadi gue sebutkan Sehingga Oh masih survive kok Yang disampaikan orang-orang Bahwa Apa Alat berat sani Mengancam Ya memang jadi-jadi Ramai kompetisinya Tapi Hexa juga Gak serta-merta kehilangan Pasar kok Masih oke lah Terlihat dari top line nya Itu yang tadi gue sebutkan Bisa jadi Investor melihat hal itu juga Sehingga gak terlalu panik Ya begitu guys Nah sekarang kita Lihat Dengan harga sekarang Dimana Hexa itu Ada di angka 5.450 Murah gak Kalau gue pribadi Gak terlalu Jadi kalau gue Ngelihatnya Hexa ini Tungguin aja Di under 5.000 Ya Kenapa di under 5.000 Karena sebenarnya Gue masih pede Hexa ini Bisa loh Dia dapet EPS lebih dari 500 Kalau di kuartal 3 Kuartal 3 tuh Berarti dari Bulan Oktober Sampai Desember ya Dan Kuartal 4 Dari bulan Januari Sampai Maret nanti Itu dia Labanya EPS nya Bertumbuh lagi Apalagi sekarang US dollar udah naik Apalagi Hexa ini Juga memang bukan Di bidang Full Atau Mayoritas di bidang Pertambangan Bukan Hexa ini kebanyakan Ya inget gak guys ya Alat beratnya ini Banyak digunakan Konsumen-konsumennya itu Ada di Perkebunan Kehutanan Konstruksi Nah ini guys Ini sebenarnya Segmen yang menjadi Di pasarnya Si Hexa Tambang aja Ini bahkan Berada diurungkan Keempat Gitu guys Jadi Hexa masih ada Peluang Cuman Kalau saat ini Harganya masih mahal Kalau misalkan Memang bisa dikasih Di bawah 5 rat 5 ribu Ya Dengan catatan EPS nya masih bisa Lebih dari 500 perak Per lembar Di kuartal Kalau digabungkan Di kuartal 3 Dan kuartal 4 Berarti katakanlah nih Dia dapet EPS Sekarang berapa sih EPS nya kan 200an nih Ya Bisa gak dia mencatatkan EPS 600an Masih bisa Kalau gue pribadi Masih optimis Ngelihatnya Dan kalau misalkan Dia membagikan Dividend payout ratio 70% Ya 70% Misalkan 70% ya Dari angka 600 Nah berarti kan Dia ngasih Dividend per share Paling tidak 420 Nah Berarti kalau misalkan Dia bisa ngasih Dividend persen 420 Harga 5 ribu Sekarang Itu masih mahal Jadi kalau mau Tungguin aja Hexa Ingat ini dengan catatan Dia mencatatkan EPS 600 perak per lembar Ya Bisa jadi Kalau misalkan Memang di segmen Yang tadi gue sebutkan Industrinya bagus Ya EPS nya bisa Lebih dari ini Dan kalau EPS nya bisa Lebih dari ini Katakanlah Di angka 700 Ini kita ngomongin Dividend payout ratio 70% ya 70% Bisa gak Dia ngasih Dividend payout ratio Lagi 80% Bisa aja Tapi kita ngomongin 70% nih Sama seperti Tahun 2023 70% Ya Dengan EPS 700 Itu dia dapet Di angka 490 Dividend per share Maka Maka Yaitu Kita tungguin aja Kalau bisa di harga Di Bawah 5000 Walaupun sebenarnya Kalau misalkan Ngelihat Kondisi saat ini Dividend EPS 700 Ini Terlalu optimis Ya Paling enggak 600 Masih bisa Harusnya EPS 600 Itu Hexa Masih bisa Jadi Tungguin aja Hexa Sampai di Angka 5000 Kebawah Bisa gak Bisa iya Bisa gak Ya namanya Nawar kan Itu guys Oke mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan semoga Lu sehat selalu Sehingga kita bisa Bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan Jual beli Gue akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh